Pantai Walur sudah lama dikenal wisatawan baik lokal maupun asing. Selain bersih dan alami, pantai di Pekon Walur dikenal memiliki ombak yang khas bagi pencinta olahraga survei. Pemerintah Pekon berharap pengelolaan wisata pantai oleh Karang Taruna bisa ditingkatkan demi kesejahteraan bersama. Pekon Walur memiliki garis pantai sepanjang 2 km yang dipadu dengan rimbunnya pohon kelapa. Pesuna pantai Walur mampu menarik 5.000 lebih pengunjung lokal dan mancanegara setiap tahunnya. Wisatawan luar daerah yang berkunjung ke pantai Walur merasa puas dan dapat menikmati pemandangan yang indah tanpa dipungut biaya. Selain keindahan, kenyamanan dan kebersihan pantai ini menjadi daya tarik yang jarang ada di daerah lain. Sosananya putih, terus sosananya juga adem, tenang, damai. Enak lah pokoknya di sini. Pokoknya worth it banget kalau misalnya datang ke sini ya. Di pungut biaya nggak sih? Kalau di sini nggak dipungut biaya, gratis. Beda sama yang kita yang ada di sana ya. Kalau di sana itu ada biaya banyak, kalau di sini ini gratis semuanya. Terjauh ini warga sekitar lokasi wisata pantai Walur mendapat keuntungan dari membuka warung maupun tempat penginapan. Melalui karang taruna setempat, pantai Walur terus dikelola menjadi spot wisata, meskipun belum maksimal. Pihak Pekon mengharapkan adanya kerjasama antara para pemilik lahan dengan pemerintah Pekon untuk terus mengembangkan potensi yang ada agar perekonomian masyarakat dapat terus meningkat. Pekon Walur dihuni sekitar 1.200 jiwa. Mayoritas masyarakatnya memenuhi kebutuhan sehari-hari dari pertanian, kelapa, dan melaut. Sejak berdirinya Pekon di tahun 1960-an, lahan pantai yang ada sudah dikelola oleh individu. Namun pemerintah Pekon tetap antusias untuk terus memajukan sektor pariwisata dengan melakukan promosi secara masif. Jika pengelolaan lokasi wisata dilakukan secara maksimal melalui kerjasama pemerintah dan warga, banyak warga Pekon Walur yang bisa mendapat manfaat ekonomi dari kunjungan wisatawan di Pekon ini. Harus diingat bahwa pesona alam yang dimiliki Pekon Walur adalah sumber daya yang akan terus bertahan hingga akhir zaman. Sebuah aset ekonomi yang tak akan habis sekaligus mampu menyejahterakan masyarakat asal saja dikelola dengan tepat. Pengunjung itu banyak yang dari pengunjung lokal, pengunjung dari luar daerah juga banyak. Ya kira-kira 3-5 ribuan pengunjung. Bancang negara ada, Bang? Ya banyak pihak-pihak yang memang punya lahan ataupun punya usaha wisata di Pekon kita. Mungkin kita nanti bisa ajak mereka untuk kerjasama untuk meninggalkan perekonomian di masyarakat desa. Dari Pasisir Barat, Lampung, Tim Liputan, BNewsTV